Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyampaikan rendungan firman Tuhan di dalam sesi yang terakhir, yaitu bagaimana ketika seseorang dengan tidak sengaja melakukan pembunuhan terhadap sesamanya, maka orang itu harus melarikan diri ke kota perlindungan dan kemudian dia akan diadili di hadapan daripada umat. Dan kemudian ketika dia didapatkan bahwa memang dia dengan tidak sengaja melakukan pembunuhan, maka dia bisa tinggal di dalam kota perlindungan itu untuk mempertahankan hidupnya. Dan tadi kita sama-sama telah belajar bahwa kota perlindungan itu adalah Tuhan Yesus, adalah merupakan sebuah gambaran bagaimana Yesus, bagaimana Tuhan Yesus menjadi perlindungan bagi kita semua sebagai orang-orang, sebagai manusia yang berdosa. Dan kita bisa sama-sama melihat bagaimana ketika seseorang dari antara orang Israel itu, entah orang asing, pendatang, ataupun orang Israel, ketika mereka melakukan pembunuhan dengan tidak disengaja, maka yang harus mereka lakukan adalah melarikan diri ke kota perlindungan yang terdekat dengan di mana dia berada. Dan ketika dia melarikan diri ke kota perlindungan itu, tentu dia melarikan diri dengan segera, bukan dengan santai, bukan dengan berlambat-lambat. Karena ada penuntut balas, dan penuntut balas itu bisa datang kapanpun. Orang yang atau kerabat dari orang yang dia bunuh bisa datang kapanpun. Tidak ada waktu tentunya kapan dia akan datang. Sehingga orang ini pastilah dia harus melakukan perjalanan itu dengan segera. Dia harus melarikan diri ke kota perlindungan dengan segera. Hal ini mengingatkan bagi kita semua di dalam kehidupan kita. Siapa itu penuntut balas? Penuntut balas itu kita bisa katakan adalah kematian. Bahwa seperti orang yang melakukan pembunuhan dengan tidak sengaja, ketika penuntut balas itu datang, maka dia akan melakukan pembalasan. Dia akan membunuh orang tersebut. Dan pada saat itu, inilah hukum yang berlaku. Karena seperti yang dikatakan di dalam kitab keluaran, mata ganti mata, gigi ganti gigi, lecur ganti lecur. Bahwa seperti bagaimana dia melakukan perbuatan, demikianlah dibalaskan kepada orang tersebut. Dan memang ketika seseorang melakukan pembunuhan, bisa ada penuntut balas dari orang yang dibunuh. Sehingga bisa adalah merupakan satu hal yang bisa terjadi. Penuntut balas itu datang dan kemudian membunuh orang tersebut. Kematian bisa datang kapanpun. Sehingga orang itu harus dengan segera pergi ke kota perlindungan. Dan demikian juga di dalam kehidupan kita pun juga, Yesus mengingatkan kepada kita semua, bahwa bagi kita untuk mengikut dia, untuk masuk ke dalam dia, itu kita harus lakukan dengan segera. Jangan kita menunda-nunda. Seperti yang dikatakan di dalam kitab Lukas Pasal yang ke-9, Lukas Pasal 9 ayat 59 sampai ayat yang ke-62. Lukas Pasal 9 ayat 59 sampai ayat yang ke-62. Lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluarga ku. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Apa yang disampaikan oleh Yesus di dalam ayat 59 sampai ayat yang ke-62 ini, secara keseluruhan, mengingatkan kepada kita semua, bahwa ketika datang kesempatan untuk mengikut Tuhan, maka harus diambil dengan segera. Karena siapa tahu, itu adalah merupakan kesempatan yang terakhir bagi kita. Sama seperti orang ini, dia mengatakan bahwa aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluarga ku. Yesus menjawab, setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Bahwa kesempatan itu hanya datang satu kali, dan orang itu harus segera mengambil, meraih kesempatan tersebut. bahwa kalau dia menunda dan kemudian tidak bersegera untuk mengambil kesempatan itu mengikut Yesus, ketika Yesus mengatakan ikutlah aku, maka tidak ada kesempatan yang kedua. Kematian bisa saja menjemput kita kapanpun. Seperti seorang penundut balas bisa datang kapanpun dan melakukan pembalasan. Bagi kita semua, mari kita sama-sama mengambil kesempatan dengan segera. Dan kesempatan ini, kesempatan mengikut Yesus, itu bukan hanya sebatas percaya kepada Yesus. Karena mengikut Yesus itu adalah berarti memikul salib dan mengikut dia. Memikul salib dan mengikut dia. Kita mengikuti apa yang menjadi teladan yang ditinggalkan oleh Yesus. Dan memikul salib dan mengikut Yesus, itu dalam artian, yaitu di dalam kehidupan kita mengikut Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam kitab Matius pasal yang ke-28, ayat 19 sampai 20. Untuk apa Tuhan memanggil kita? Dikatakan kepada murid-murid, pergilah, berislah semua bangsa dan jadikanlah mereka muridku. Itu bahwa kita menjadi orang-orang Kristen, itu adalah untuk menjadi murid Tuhan. Untuk melakukan semua yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita. Semua yang diajarkan oleh Tuhan melalui perantaran daripada para rasul dan para nabi yang dituliskan di dalam Alkitab. Bahwa bagi kita, kita harus segera untuk mengambil kesempatan mengikuti dia, yaitu berusaha mengikuti apa yang telah diajarkan oleh para rasul dan para nabi. Jangan kita menunda-nunda, karena kesempatan ini adalah mungkin kesempatan yang terakhir bagi kita. Dan kemudian yang kedua ya, yang bisa kita sama-sama lihat. Bagi orang tersebut, ketika dia melakukan pembunuhan dengan tidak sengaja, dia melarikan diri ke kota perlindungan, dan ketika dia sampai di kota perlindungan, maka dia harus menghadapi sebuah pengadilan. Bagaimana dengan kehidupan kita ya? Kita bisa sama-sama lihat di dalam kitab 1 Petrus. 1 Petrus pasal yang keempat. 1 Petrus pasal yang keempat, ayat 17 sampai ayat yang ke-19. 1 Petrus pasal yang keempat, ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya, dan dengan selalu berbuat baik kepada pencipta yang setia. Di sini Petrus menyampaikan bahwa sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Ketika kita membicarakan mengenai penghakiman, mungkin pikiran kita langsung berpikir mengenai ketika Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Tapi kita harus sama-sama perhatikan dengan cermat, bahwa ketika Yesus datang yang kedua kalinya, itu adalah penghakiman terakhir. Penghakiman terakhir. Ada kata terakhir, jadi artinya itu adalah paling akhir. Apakah kita hanya satu kali menghadapi penghakiman? Menghadapi penghakiman terakhir? Ya. Tapi bagaimana dengan kehidupan kita di dalam gereja? Bagaimana dengan kehidupan kita ketika kita mengikut Yesus? Kita juga akan dihakimi. Dihakimi oleh Tuhan. Contohnya apa? Kita sama-sama melihat satu contoh di dalam kitab 1 Korintus Pasal yang ke-11. 1 Korintus Pasal 11 ayat 29 sampai 32. Ayat 29 sampai 32. Karena barang siap pemakan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, dia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak diantara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Jemaat di Korintus pada saat itu, mereka melakukan kebiasaan yang salah di dalam perjamuan kudus. Dan dikatakan oleh Paulus, satu kenyataan yang terjadi pada saat itu, yaitu banyak diantara mereka, jemaat di Korintus yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Banyak diantara mereka yang lemah dan sakit. Dan Paulus menyatakan dengan jelas, mereka itu menjadi lemah dan sakit adalah karena menerima hukuman dari Tuhan. Adanya hukuman berarti adanya penghakiman. Oleh karena terjadi sebuah pengadilan, ada keputusan bersalah, maka kemudian ada penghukuman. Seorang murid dihukum oleh muridnya, dihukum oleh gurunya, karena gurunya telah mengambil keputusan, murid itu bersalah. Dan inilah yang dimaksudkan oleh Petrus, yang dikatakan di dalam 1 Petrus, pasal 4 ayat 17 sampai 19 tadi. Di mana dia mengatakan bahwa saat ini, sekarang telah tiba, saatnya penghakiman dimulai. kita mengikut Tuhan, kita masuk ke dalam kota perlindungan, kita itu akan menghadapi penghakiman. Penghakiman ini untuk apa? Penghakiman ini adalah untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik kita dalam kebenaran, untuk mengingatkan kita, memberitahukan kepada kita tentang yang benar dan yang salah. Seperti tadi yang disampaikan oleh kesaksian daripada saudara kita, bagaimana dia seorang montir, dan dia adalah seorang montir yang handal, tapi dia mengalami kesulitan dengan mobilnya yang bermasalah di dalam perjalanan, dan dia tidak bisa menemukan sumber masalahnya tersebut. Dan dia bisa terlintas di dalam pikirannya ya, bahwa ini semua terjadi oleh karena dia lupa untuk mengingat dan menguduskan hari sabat. Padahal tadi disampaikan oleh saudara kita, ada dua kemungkinan, bahwa yang pertama yang terlintas di dalam pikirannya adalah, jangan-jangan ini karena saudaranya. Tapi kemudian dia bisa terlintas dalam pikirannya, bahwa ini adalah karena dia tidak mengingat dan menguduskan hari sabat. Ada sebuah penghakiman daripada Tuhan, dan tujuan daripada penghakiman itu ya, seperti yang dialami oleh saudara-saudari seiman yang ada di Korintus pada saat itu, bahwa mereka karena mereka melakukan kesalahan di dalam menerima hudan darah Kristus, maka mereka kemudian menjadi lemah dan sakit. Dan itu semua adalah hukuman daripada Tuhan, ada sebuah pengadilan bagi mereka, ada sebuah penghakiman bagi mereka, sehingga kemudian Tuhan menjatuhkan hukuman. Tetapi pengadilan itu adalah untuk menyadarkan jemaat di Korintus. Demikian juga di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan kita mengikut Tuhan, kita akan menghadapi penghakiman daripada Tuhan. Penghakiman daripada Tuhan itu adalah bukan hanya semata-mata untuk menghukum, tetapi adalah untuk mengingatkan kita, supaya kita berubah, supaya kita bisa memperbaiki kelakuan kita, supaya kita bisa melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Karena itu memang penghakiman sudah dimulai. Dan dari mana dimulai? Yaitu dari rumah Allah. Karena kitalah yang saat ini ketika melakukan kesalahan, kita dihukum oleh Tuhan, kita diingatkan oleh Tuhan, untuk kita memperbaiki kelakuan kita. Tapi masalahnya adalah Petrus mengingatkan pada kita semua, bahwa tidak mudah menjalani hal tersebut. Karena dikatakan di dalam ayat selanjutnya ya, jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan. Artinya banyak daripada kita yang menghadapi penghakiman Tuhan ini, kemudian salah menilai. Kita menilainya adalah Tuhan tidak mengasihi, Tuhan tidak memperhatikan, Tuhan tidak mempedulikan. Kita bukan menilai dengan benar, dan kemudian memperbaiki kelakuan kita. Tetapi ada orang-orang yang menilai dengan salah. dan sampai pada keadaan hampir-hampir tidak diselamatkan. Saya bersyukur pada Tuhan, adalah karena kasih daripada Tuhan. Bahwa Tuhan begitu mengasihi kita, sehingga memberikan satu kesempatan bagi kita. Dan kesempatan itu berkali-kali diberikan kepada kita. Karena kita melakukan kesalahan itu bukan hanya sekali. Ketika kita mengikut Tuhan, bukan hanya sekali kita melakukan kesalahan, tetapi kita bisa berkali-kali melakukan kesalahan. Mungkin kita berkali-kali melakukan kesalahan yang sama. Tuhan berkali-kali mengingatkan kita. Ada kesempatan bagi kita ketika kita masih hidup, masih ada kesempatan bagi kita untuk memperbaiki kelakuan kita. Maka mari kita sama-sama menggunakan kesempatan itu dengan baik. Tuhan adalah Tuhan yang maha pengasih. Dia juga adalah Tuhan yang maha adil. Dan Dia adalah Tuhan yang maha kuasa, sehingga sifat adil dan mengasihi itu berjalan bersama, bukan bergantian. Kalau kita, kita dengan keterbatasan kita, kita tidak bisa melakukan dua hal itu bersamaan. Mungkin kita akan melakukannya bergantian. Tapi Tuhan, Tuhan itu maha kuasa. Dan dengan kemah kuasaannya, Dia bisa menjadi hakim yang adil dan juga Tuhan yang penuh kasih. Ketika kita masuk ke dalam kota perlindungan, dan kemudian diadili, kita diberikan kesempatan untuk tinggal di kota perlindungan. Kita tinggal di kota perlindungan. Artinya kita mempunyai kehidupan yang baru. Sama seperti orang yang membunuh dengan tidak sengaja itu. Dia melarikan diri ke kota perlindungan, dan dia tidak boleh keluar dari kota perlindungan. Apakah dia, oh sebelum pergi ke kota perlindungan, beli tanah dulu, beli rumah dulu di kota perlindungan. Tidak bisa. Karena kota perlindungan itu adalah kota orang Lewi. Milik orang Lewi. Jadi di mana dia tinggal. Dia tidak bisa beli tanah di situ. Dia tidak bisa beli rumah di situ. Tapi ada sebuah kehidupan yang baru yang dia harus jalani. Bagaimana caranya dia tinggal di situ, bagaimana dia hidup di situ. Kita bisa berimajinasi. Bagaimana caranya orang yang membunuh itu, kemudian pergi ke kota perlindungan, dia kemudian diadili, dia tinggal di kota perlindungan itu. Kita bisa menggunakan imajinasi kita. Tapi yang pasti ada sebuah kehidupan yang baru bagi orang tersebut. Di mana tadinya dia mungkin menjadi gembala kambing domba di tempatnya, atau dia menjadi seorang pencari kayu. Ketika dia pergi ke kota perlindungan, dia harus mempunyai pekerjaan yang baru. Dan kemudian juga cara berkomunikasi dengan orang-orang di sekitarnya. Karena yang tinggal di situ adalah orang-orang Lewi. Apakah orang-orang Lewi itu mempunyai cara berkomunikasi yang sama dengan dia? Belum tentu ya. Kita lihat di dalam zaman Yeftah pun juga, antara orang Efraim dengan orang-orang Israel, mereka mempunyai logat yang berbeda. Shibolet dengan Shibolet. Orang-orang Efraim tidak bisa mengucapkan Shibolet. Padahal mereka suku Israel, sama-sama orang Israel. Nah, sama seperti kita ya. Kita ada yang dari Jawa, ada yang dari Tangerang, ada yang dari Sunda. Kita mempunyai logat yang berbeda-beda masing-masing daripada kita. Nah, ketika orang itu tinggal di kota perlindungan, dia harus meninggalkan kebiasaan lamanya. Dia harus melakukan kebiasaan baru. Dia mempunyai pekerjaan yang baru, dia tinggal di lingkungan yang baru. Dia tinggal di rumah yang baru. Dia berkomunikasi dengan cara yang baru. Kita ketika percaya kepada Tuhan, kita harus meninggalkan manusia lama dengan perbuatan-perbuatan dosa menjadi manusia baru. Seperti yang dituliskan di dalam kitab Efesus pasal 4, ayat 20-24. Dan ketika orang itu tinggal di kota perlindungan, dia mempunyai lingkungan hidup yang baru. Tetangganya berbeda dengan tetangganya yang dahulu. Tetangganya mungkin kebanyakan sekarang adalah orang-orang Lewi. Tetangganya mungkin kalau misalnya dia pergi ke Hebron adalah imam-imam keturunan Harun. Dan tentu saja imam-imam itu mempunyai kehidupan yang baru, mempunyai cara pergaulan yang berbeda dengan di mana dia tinggal sebelumnya. Dan demikian juga di dalam kehidupan kita ya. Ketika kita mengikut Yesus, kita ada di dalam Yesus Kristus sebagai kota perlindungan, kita mempunyai kehidupan lingkungan yang baru. Yaitu kehidupan lingkungan seperti apa? 1 Yohanes pasal 1, ayat 1-3. 1 Yohanes pasal 1, ayat 1-3. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapak dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga. Supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapak dan dengan anaknya Yesus Kristus. Hidup kita di dalam Tuhan, hidup kita di dalam Yesus Kristus adalah hidup dalam persekutuan. Keadaan hidup kita bisa berubah, seperti yang dua tahun kita sama-sama alami. Kita masuk ke dalam masa di mana kita menghadapi pandemi COVID-19. Dan dengan pandemi COVID-19 itu, kita melakukan kehidupan kita dengan cara-cara yang berbeda, termasuk dalam kehidupan kita bergereja. Kita melakukan kegiatan secara online. Sekarang pun juga kita melakukan KKR wilayah, kita melakukan KKR secara online dan secara tatap muka. Tapi, satu hal yang tetap sama, yaitu harus ada persekutuan dengan saudara seiman dan persekutuan dengan Tuhan Yesus. Persekutuan dengan Tuhan Yesus kita dapatkan, pertama, ketika kita menerima sakramen perjamuan kudus. Tuhan ada di dalam kita, kita ada di dalam Tuhan. Yang kedua, seperti yang kita sekarang lakukan, kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Itu adalah persekutuan kita dengan Tuhan. Tapi kehidupan di dalam gereja, di dalam Yesus, itu bukan hanya persekutuan dengan Tuhan, tapi ada persekutuan dengan saudara seiman. Dan bagaimana persekutuan dengan saudara seiman itu bisa terjadi? Di sebelum sesudah kebaktian. Ketika saat kita kebaktian sekarang, mendengarkan firman Tuhan, kita tidak bisa melakukan persekutuan antara kita, antara saudara dengan saya. Karena sekarang hanya saya yang berbicara, saudara mendengar. Saya berbicara dalam nama Yesus Kristus. Saudara hanya mendengar. Kita mengadakan persekutuan dengan Tuhan, karena kita sama-sama belajar mendengar tentang firman Tuhan. Bagaimana persekutuan kita? Sebelum sesudah kebaktian. Empat hari ini, sesudah kebaktian, kita ada snack di bawah. Kita sama-sama ngobrol. Dari situlah bisa ada persekutuan antara kita. Ketika kita mengadakan kelas PAMS, ketika kita mengadakan persekutuan berbasis keluarga, di situlah baru ada sebuah persekutuan antara kita. Nah, sehingga bagi kita semua, mari kita sama-sama tetap ingat akan nilai-nilai ini. Walaupun kita bisa melakukan kegiatan kebaktian secara online, tapi kalau kita hanya masuk ke Zoom, lalu kemudian dari awal sampai akhir, mic kita mati, kamera kita mati, kita hanya mendengar, kita tidak ada persekutuan. Sama seperti kalau misalnya ya, kita sama-sama pergi ke bioskop, nonton film. Nonton film yang begitu sedih sampai kita menangis. Tapi kita tidak ada ngobrol dengan sebelah. Ada persekutuan antara kita dengan yang duduk di sebelah kita. Walaupun kita sama-sama nonton yang sama, kita sama-sama dengar yang sama. Apakah ada persekutuan? Ketika kita nonton ke bioskop, apakah ada persekutuan antara kita dengan yang duduk di sebelah kita, dengan yang duduk di depan kita? Tidak ada. Karena kita tidak kenal. Ketika kita ngobrol, baru kita bisa mengenal, baru ada persekutuan. Kita bisa menggunakan teknologi, tapi kita juga harus belajar bagaimana dengan menggunakan teknologi yang ada itu, bisa ada persekutuan antara kita. Mungkin kita belum tahu bagaimana caranya. Dan persekutuan antara kita dengan Tuhan Yesus. Dan berapa lama kita tinggal? Dikatakan sampai imam besar yang diurapi saat itu meninggal dunia. Masalahnya adalah siapa imam besar kita? Imam besar kita adalah Tuhan Yesus, seperti yang dituliskan di dalam Ibrani pasal 7. Dia adalah imam besar kita menurut peraturan Melkisedek. Dan dia adalah imam besar untuk selama-lamanya. Jadi artinya sampai kapan kita tinggal di kota perlindungan? Sampai akhir hidup kita. Sampai akhir hidup kita, kita harus tetap tinggal di dalam Yesus Kristus. Awalnya mungkin tidak enak. Sama seperti orang itu ketika masuk ke kota perlindungan, tinggal di situ, dia tentu tidak nyaman. Karena dia pindah bukan karena kehendak dia pribadi. Dia pindah karena terpaksa. Mungkin juga kita mengalami hal itu ya. Kita ada di gereja. Kita ada di gereja itu mempunyai lingkungan yang baru, hidup dalam sebuah persekutuan karena terpaksa. Awalnya karena terpaksa. Kita tadinya mau datang ke gereja, hanya mendengar firman Tuhan, kemudian pulang. Tapi hamba Tuhan mengatakan harus ada persekutuan. Kita terpaksa harus mengikutinya. Tapi mari kita sama-sama berusaha supaya awalnya mungkin terpaksa, tapi kemudian berubah menjadi sukacita. Karena seumur hidup kita akan tetap tinggal di dalamnya. Supaya kita bisa tetap mempunyai hidup, kita harus tetap tinggal seumur hidup kita di dalam kota perlindungan, di dalam Yesus Kristus. Dan tentu ya, bagaimana terpaksa bisa menjadi sukacita, itu adalah kita harus usahakan dengan kemampuan kita. Kita tidak bisa berharap terjadi dengan begitu tiba-tiba. Wah, kita ada di gereja mengikuti persekutuan, tiba-tiba kita jadi sukacita. Mungkin terjadi sebuah keajaiban, sehingga itu terjadi. Tapi secara umumnya kita harus berusaha. Sama seperti ketika kita tinggal dalam lingkungan yang baru, ketika kita tinggal di rumah yang baru. Bagaimana supaya kita bisa merasa kita nyaman? Ya, kita harus usahakan. Kenalan dengan tetangga, ngobrol dengan tetangga, bisa kita membuat suasana rumah kita, suasana lingkungan kita nyaman. Kita harus usahakan. Dan demikian juga di dalam kehidupan kita, di dalam kota perlindungan, di dalam Yesus Kristus. Untuk bisa merasakan sukacita, tinggal di dalam gereja, bersekutu bersama dengan saudara-saudari seiman, kita harus usahakan. Tidak bisa kita hanya berharap terjadi keajaiban, tiba-tiba gereja berubah menjadi suasana yang menyenangkan. kita yang harus berusaha dengan pimpinan dari Tuhan. Maka mari sama-sama dari kota-kota perlindungan ini, kita bisa belajar bagaimana kehidupan kita di dalam Kristus Yesus.